Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Bertemu kembali dengan saya Dharmawati Saat ini kita dalam program acara dari Budayana Family TV Tentunya seperti biasa kita akan selalu menghadirkan Bincang-bincang yang inspiratif bersama toko inspiratif Tentunya di dalam program yang selalu dinantikan Kali ini kita sudah berada di Pubarama Budi Center Terletak di Kota Bangun, Medan Kita akan berbincang dengan seorang toko inspirasi bagi kita semua Beliau merupakan seorang Biku Muda Yang sudah memiliki banyak talenta Dan juga memiliki inspirasi yang tentunya membuat kita akan lebih semangat Dalam menjalani kehidupan Seperti apa sebenarnya sosok beliau sebelum beliau memasuki monastik Dan juga pada saat menjalani hidup sebagai seorang anggota sangga Tentunya kita ingin tahu lebih banyak apakah Ada hal yang tentunya kita tahu dalam menjalani kehidupan Tidak lepas dari asam garam manis pahit Seperti apa kita akan langsung sapa beliau Namu budaya Bante Ya namu budaya Senang sekali walaupun di dalam kondisi yang pandemi saat ini Kita masih berkesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Dama Seperti yang kita tahu bahwa Selama masa pandemi ini Bante juga cukup aktif Menyiarkan Dama ya Budaya Dama Bante tentunya dalam program streaming Terima kasih sekali Bante Pada kesempatan ini tentu kami ingin tahu lebih banyak tentang sosok seorang Piku Agacito Apalagi kita tahu di tahun ini sudah memasuki wasa ke-14 ya Bante Iya jadi tahun ini memasuki ya Iya betul Baik tentunya mungkin kita bisa mulai ingin tahu Banyak nih yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sosok seorang Biku Agacito Seperti bagaimana sih sebenarnya Masa kecil, masa remaja seorang Biku Agacito Ya sebenarnya ya tidak mungkin tidak jauh bedalah dengan anak-anak yang lain Kalau mungkin dibilang apakah ada yang istimewa jelas Saya katakan tidak ada yang istimewa Kalau dibilang ya seperti yang tadi ada manis ada manis ada asumnya Itu sudah pasti ya Jadi nakalnya juga ada baiknya juga ada Jadi tidak tidak saya katakan Saya itu anak yang alim atau anak yang baik tidak Karena kalau nggak ada nakalnya itu berarti istilahnya kalau orang mengatakan anak cowok nggak ada nakalnya itu nggak cowok Jadi memang saya dulu ya masa mulai kecil ya Saya ya cukup dibilang enak juga dibilang enak ya nggak enak juga Karena kalau menurut cerita dari orang tua ya semasa kecil ya Memang waktu itu kehidupan dari keluarga sendiri itu memang belum mapan belum bagus dari sisi finansial ya Tetapi ya mungkin itu nggak terlalu saya jelaskan ya nanti malah bawangnya muncul nanti takutnya Nah jadi sejak dimana kita sudah mapan sudah baik ya Saya tetap ya karena mungkin kebiasaan ya sudah menjadi kebiasaan namanya bekerja ya bekerja Saya itu dari SD itu saya sudah sudah bekerja gitu Istilahnya bekerja bukan dengan orang lain tetapi saya melakukan pekerjaan saya sendiri Yang dimana kerjaan itu menghasilkan Saya mulai dari dari tahu kan nambal ban itu pernah saya saya jalani terus pegilingan kopi pegilingan tepung itu pernah saya jalani Kemudian saya jualan pisang buah-buahan bukan hanya pisang saja durian juga itu pernah saya jalani Dan semua saya lakukan sendiri dalam artian inisiatif ya memang memang ya ya hasilnya bukan untuk saya sendiri enggak Tapi intinya saya memang dari dulu saya lakukan saya kerjakan sendiri gitu loh Dan saya punya prinsip gini saya kalau dibilang poya-poya ya atau kita hambur-hamburkan sesuatu itu bukan 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 uang orang tua atau milik orang tua tapi itu punya kita jadi kalau kita mau ngapain ya itu terserah kita Nah jadi itu awalnya Jadi kalau soal pendidikan ya sebenarnya nggak nggak begitu bagus juga saya Saya itu pindah-pindah juga ya karena sering terjadi masalah begitu Tapi pada akhirnya ya waktu saya akhir-akhir sekolah saya sudah mulai meninggalkan yang tadi Kena kalan itu tadi makanya saya katakan saya bukan orang yang baik tetapi kebaikan yang pada saat itu juga saya lakukan Karena saya juga aktif di aktif di biara aktif juga di masjid aktif juga di gereja Jadi kalau dipindah kebaikan agamanya apa Kalau ditanya waktu itu agamanya apa sebenarnya saya masih belum menentukan jati diri saya Saya itu memilih yang mana meskipun menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan menjadi sorotan di pergaulan Saya nggak punya pendirian katanya Tetapi kan saya punya prinsip selagi saya itu bisa melakukan sesuatu yang baik ya saya lakukan Menurut keyakinan saya yang penting baik seperti itu Tapi intinya ya kalau diceritakan nggak habis Nggak habis baik Banti Seklumit saja Seklumit baik Kita dengar sedikit kita tahu bahwa berarti Banti ini juga berangkat dari kita bisa bilang lumpur ya Lumpur kehidupan, masa kecil, masa remaja Tentu ini juga tidak luput dari apa yang kita alami Bahkan pemirsa di rumah juga banyak mengalami hal tersebut Kita ingin tahu Banti bagaimana kita bisa keluar dari lumpur itu sendiri Apa yang memberikan sebuah momen Hal apa yang Banti pikirkan sehingga termotivasi untuk bisa keluar dari lumpur itu Banti Ya pertama mungkin karena waktu ya Pertama, kedua juga karena orang tua Karena gini ya Orang tua Banti itu Orang tua saya itu kan yang bapak Itu kan meninggal 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 dalam kondisi yang tidak wajar Dalam arti tidak wajar itu Tidak secara umum baik-baik lah gitu Tapi meninggalnya dalam kondisi yang tragis yaitu Beliau meninggal keselakaan Dan Meninggalnya itu di hari kelahiran saya juga gitu Jadi Nah itu Terus Akhirnya saya bertanya-tanya Ini saya mau jadi apa nanti gitu loh Ya kerjaannya Suka bikin rusuh Tidak pernah bikin nyaman orang kan begitu kan Nah jadi saya bertanya-tanya sendiri Terus kemudian satu ketika saya pergi ke Candi Angin Itu ada salah satu kampung Namanya Kampung Duplak Nah diatasnya itu sekitar 2-3 jam Ada namanya reruntuhan Candi Angin Nah saya selama satu minggu disana Jadi disana hanya makan hanya dari pisang Pisang mentah itu yang saya bakar Hanya itu saja makan saya selama satu minggu disana Dan sesudah dari sana itu Saya menemukan sesuatu yang harus saya pilih gitu Jadi saya harus melakukan seperti apa harus bagaimana Dan saat itu juga Saya turun gunung Setelah itu Saya ya ibaratnya kalau dibilang Meninggalkan Semua ya Artinya meninggalkan hal-hal yang Keburukan atau kebiasaan-kebiasaan Yang sebenarnya itu tidak baik Jadi saya tinggalkan Dan akhirnya saya memilih mana ini cocok Dan mana yang sesuai keyakinan saya gitu loh Jadi saya akhirnya memilih agama Buddha Atau Buddha Sasana sebagai keyakinan saya gitu loh Jadi saya memilih itu memutuskan itu Dan saat disitulah saya komitmen serius Dan sambil pendalaman saya sambil belajar Dan setelah saya mantap saya akhirnya Itu usia berapa Bante? Ya kalau dibilang ya belasan ya Ya itu saya mulai ya sekitar diatas 15 tahun Itu pada saatnya kita bisa bilang sangatnya labil ya Bante? Ya memang makanya kalau dalam istilah psikolog itu Angin badai Angin badai Ini namanya angin badai Dimana seseorang ingin mencari jati diri Nah di saat itu juga saya juga sama melakukan hal yang serupa Jadi Saya putuskan Saya harus seperti ini Ya saya komitmenkan Jadi selesai pendidikan SMA saya langsung berangkat Luar biasa Intinya ada sebuah makna Kita sering mendengar di dalam masyarakat tentunya Selalu muncul pelangi yang indah setelah badai yang besar ya Bante? Benar Tapi kita juga sebenarnya tidak mengharapkan badai itu harus muncul untuk bisa mencerahkan kita Atau membuat sebuah hal yang indah begitu Bante Karena terlalu mahal bayarannya Bante Ya jadi memang benar ya Jadi Kadang penyesalan itu terjadi kan Datang kan di akhir Demikian juga saya Saya Ditinggal Bapak saya Atau Ayah saya itu wafat Tinggal itu Yang betul-betul membuat Saya itu Betul-betul kayak dihantam Sesuatu yang sangat Berat sekali gitu Jadi Waktu itu Benar saya itu Gimana ya Susah saya mengungkapkan Jadi intinya Saat itu Saya mendengar Bapak Bapak dan setelah selanjutnya itu Jadi Saya akhirnya menyadari Jadi Akan Apa yang selama ini Beliau sendiri sebenarnya pengen Saya itu pengen Agar saya Buddhis gitu Tapi Saya nggak 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 Belum Belum Saya merasa Agama itu sama saja lah gitu loh Cuman waktu itu Ya saya nggak tahu Kalau Karma Apa Bapak itu Ya ternyata Sampai segitu kan Betul-betul Jadi memang Waktu Saya Datang Ke kuburan Ya saya berat di tanah disana sih sebenarnya Ya saya tidak Berandai Tetapi saya akan berjuang Sebisa apa yang saya mampu Ya akan menjadi Seseorang yang Membanggakan lah Membanggakan Dari Bapak saya Walaupun beliau tidak Lagi bersama saya Setidaknya Dedikasi Yang saya lakukan ini Ya bisa memberi Satu dorongan Karma yang baik Kepada beliau Sadu Baik Bante Dari awal sampai Pertengahan ini Pemirsa tentunya kita Tidak luput dari Kata selalu Ayah-ayah Begitu ya Makanya kita tidak heran Dan kita sangat Apa Respek sekali dengan Karya cipta Gubahan lagu Yang dipersembahkan Inilah salah satu alasan Kenapa beliau sangat Mencintai dan menghargai Sosok seorang Ayah Tentunya untuk bisa Keluar dari lumpur Dan kini menjalani Jalan monastik Yang bukan sebuah Pilihan yang mudah Tapi juga sebuah Tekad yang mulia Betul Jadi dalam hal ini Bante Kalau kita bisa Mendeskripsikan Satu kata Untuk sosok Ayah Apa kata tepat Untuk seorang ayah Dan ibu bagi seorang Bante Agacito Kalau untuk kata-kata Rasanya Saya belum menemukan Sebuah kata-kata Ya Tapi kalau Perwujudan Saya mungkin Saya ingin Membandingkan Beliau itu Ya Bagikan Buddha Jadi seorang Yang Ya kan Susah Ya Jadi Memang Mungkin bagi orang Lihat Orang tua masing-masing Ya Itu terserah mereka Tapi Saya pribadi Melihat Ya orang tua itu Ya segalanya Artinya Bahwa Pemirsa sendiri Kita bisa memahami Bahwa kata Ayah ibu itu Tidak ada sebuah kata Yang mampu menggambarkan Dan melukiskan Keluhuran mereka Belum Sampai sekarang Saya belum menemukan Sebuah kata-kata yang tepat Luar biasa Kalau mungkin Di media sosial lah Dia mengatakan Begini Begini Menurut saya Sejauh ini belum ada Yang bisa menandingi Sekadar Apa kiasan saja Tapi sampai detik ini Saya belum menemukan Kata-kata Tetapi Kalau perwujudan Perwujudan itu Ya Artinya penggambaran Dan Beliau itu Seperti apa sih Sesosok orang tua Seperti apa Saya katakan Seperti muda tadi Betul Betul Makanya Saya punya Cita-cita Waktu itu Ya Akhirnya terkabul juga Terlaksana juga Saya Tuangkan Di dalam Sebuah lagu Ya itu Hanya Mungkin sedikit Sajalah ya Itu Penggambaran Orang tua Jadi Bakti saya Hormat saya Kepada beliau Mungkin kalau Beliau itu Masih hidup Lihat saya seperti ini Wah mungkin Betapa bahagianya Betapa senangnya Betul Karena saya dulu Dipaksa-paksa Betul Sampai saya itu Ketika waktu saya Di masjid Gitu kan Saya di Dijemput Sampai Di apa Gitu Sering dicari Waktu kegiatan ini Misalnya ada kegiatan Kepemudaan Di Buddhis Saya disuruh ikut Sampai di pasak-pasak Itu waktu itu Ya saya Karena saya tetap Menghargai orang tua Saya ikut walaupun Saya gak tahu Waktu itu Saya ikut Kegiatan Sarasean Saya ikut Kegiatan Dari Sekber Saya waktu itu Hanya mengikut Karena Yang penting Buat senang orang tua lah Walaupun sebenarnya Ya saya Ya itu tadi Saya masih Dengan Kebandelan saya Waktu itu kan Tetapi Ya saya tetap Masih Ada Mana yang Perlu saya lakukan Mana yang Harus saya lakukan Untuk mereka Gitu Walaupun Ya tidak banyak Setidaknya Kita sebagai anak Itu apa sih Yang bisa kita berikan Gitu Nah itu Jadi bisa kita Rangkumkan sedikit Bahwa Memang banyak Warna-warna Ya artinya Semua kejadian Hikmah itu Artinya Kalau beliau masih ada Apakah kita juga tidak tahu Banti Apakah hari ini akan terjadi Seperti ini Begitu ya Ya sebenarnya baru ya Ini gak tahu Saya Ini entah kebetulan Atau gimana ya Mungkin saya belum cerita Ini sama Cidharma Kan baru Ini kan Saya tahu Apa sih Yang mau ditanyakan Ke saya Sebenarnya Kemarin malam Saya Barusan Mimpi 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 Bapak Padahal tidak pernah Selama ini Saya mimpi beliau Baru Baru kemarin malam Mimpi saya Sempat terkejut Manggil saya Dan ketawa-ketawa Gitu saja Gak ngomong apa-apa Hanya Manggil ketawa-ketawa Gitu Habis itu udah Kebangun Eh Aduh Topik ini jujur sangat Dinantikan Tapi kita sebagai pembawa acara Tentunya sangat berat Membahas ini ya Banti ya Sangat dalam Baik pemirsa Terima kasih atensinya Tentunya kita masih akan membahas Dan menggali lebih dalam Memasuki 14 suasana Seorang Biku Agacito Tentunya kita yakin Tidak terlepas dari Asam garam Dan bahkan juga mungkin Mengalami hal yang Membuat beliau jatuh Ataupun patah semangat Karena bagaimanapun Beliau merupakan Masih manusia biasa Tentunya tidak lepas dari Kata rindu Galau Tapi kita juga tidak tahu Bagaimana sebenarnya Nah Banti Di Wasa ke-14 ini Jujur Banti sendiri pernah nggak sih Ngalami rasanya jatuh Atau galau dalam bahasa zaman now Dan bagaimana Banti mengatasi hal itu Kalau untuk Masa ini ya Tahun ini atau apa ya Malah justru saya lebih fun ya Lebih fun betul Jadi justru Waktu di masa-masa Wasa yang ke-11 12 10 Itu yang menurut saya Agak cukup Entakannya berat Dalam artian Berat itu Beratnya itu Bukan kerinduan Kegalauan Sesuatu yang apa Ini tentang Sebuah Tanggung jawab Dan misi saya sih sebenarnya Lebih Lebih bukan Kepribadi Bukan Kepribadi Tapi kalau Kepribadi Saya sih Biasa sih sebenarnya Karena Saya sudah melewatinya Ya kalau namanya galau Namanya orang galau itu wajar Karena kalau nggak galau nanti Jadi orang nggak berpikir Nggak merenung Nah kan seperti itu Cuman kan kegalauan itu Mampu kita atasi ya Karena memang kita kan sudah Terbiasa ya Terbiasa Ya memang menyikapinya Melihat sesuatu itu Dengan keadaan yang harus seperti apa Dari sudut pandang yang bagaimana Kemudian ketika ada hal-hal sesuatu yang Mungkin Ingin Ingin menggoyakan pendirian Atau komitmen kita Saya sih lebih Ini kan Keputusan Saya Dan ini kan komitmen saya Nah jadi apa yang saya lakukan sendiri ini Juga Ngapain harus diratapi gitu loh Nah ini kan sudah Dari awal sendiri sudah Contoh dengan orang tua kita sudah Bicara dengan keluarga sudah bicara Apa yang 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 mesti dipermasalahkan sekarang Kalau hal-hal yang lain ini Itu kan sifatnya hanya sementara saja Apakah itu memuaskan Lebih kita merenung gitu loh Jadi lebih ke Kita mempertanyakan sesuatu sesuatu itu kepada diri sendiri Tapi intinya Sejauh ini Ya semua hal Bante lebih menyikapi dengan Dengan baik sih Nggak ada yang terlalu Hal apa yang dikembangkan Bante Selain kita memahami bahwa Ya hal ini pasti akan terjadi Ada konsekuennya gitu Jadi Hal apa yang perlu dilakukan sebetulnya Kalau dibante kan gini Saya menikmati dengan Apa yang saya kerjakan Apa yang saya lakukan Saya menikmati sesuatu ini Bukan hanya sesaat tetapi ini harapan ke depannya Lebih saya suka sering tarik ulur Jadi sebelum kita memutuskan atau sesuatu hal yang mungkin akan kita eksekusi misalnya Itu lebih kita lebih suka menarik-narik menggambarkan gitu loh Jadi Ya Kalau dibilang Ketika muncul yang tidak enak Saya lebih menyandingkan dengan hal yang enak Contohnya Bante saat ini Yang Bante Jalani Yang Bante lakukan Saya punya tujuan Saya punya komitmen Ada kewajiban disini Dan Ada hal yang Itu tidak bisa dibayar dengan sesuatu gitu loh Jadi ini membuat kepuasan Kepuasan batin saya Dan saya enjoy Saya senang gitu loh Makanya saya katakan tadi Jadi justru semakin kesini Saya Untuk ini malah lebih Lebih fun Makanya Saya sedikit Berkembang Jadi Jadi betul Kalau untuk 12 kebawah itu Saya mulai dari 10, 11, 12 itu agak Agak Tapi beratnya ini lebih Pada sebuah tantangan dalam program Visi misi kita Itu sih Tapi kalau untuk pribadi Sejauh ini Saya Biasa saja Kalaupun biasa Ada muncul sesuatu tentang kegalauannya seperti tadi Saya lebih Lebih Merenung ke dalam diri sendiri Menyadari Merefleksi Dan juga kita tetap fokus pada apa yang kita ingin capai Bante ya Benar, benar Dari apa yang kita pikirkan Ya Karena Saya Kalau Bante Kebiasaan Atau mungkin ini menjadi sebuah bagian yang harus dilakukan Tetapi yang saya lakukan selalu Sebuah masalah Itu muncul ketika kita lengah Betul Maka Jangan biarkan masalah itu lengah Tetapi Ya Yang harus dikembangkan sesuatu yang positif Tetap jalan Maju terus Fokus Penuh perhatian Konsentrasi Terus itu Atau secara yang Benar Tidak baik atau negatif Tidak masuk Tidak muncul Baik Justru itu adalah sebuah bel Yang akan menyatakan Dan membangunkan kita Dari kelalaian Yang sudah kita lakukan ya Bante Luar biasa Positif sekali Baik di penghujung Bincang-bincang ini Bante Kita perlu sedikit masukan Dan tips dari seorang Bikwagacito Baik kepada masyarakat umum Dan generasi muda Terlebih khususnya Bagaimana kita bisa melewati masa muda Yang lebih bermakna Baik bagi diri sendiri Dan juga bangsa Silahkan Bante Jadi Jika Bante boleh Berbicara Menyampaikan pesan Ya Jadi di dalam kitab Angu Tara itu Disebutkan tamak jotik paranya Dari gelap menuju terang Sebuah keburukan bukan sesuatu Yang harus perlu ditakutkan Tetapi Yang mesti harus dilakukan adalah Kesadaran diri Ya Jadi saat dimana Kita memiliki sebuah Kesadaran diri Dan kita memiliki Pengendalian diri Maka ini akan Mempengaruhi pada Keberlangsungannya Nah Masa muda isilah Kalau Bante boleh pesen Karena saya sudah mengejalani Jangan buang waktu Karena masa sekarang itu Berbeda dengan masa yang dulu Ini masa yang sudah Saya katakan luar biasa Ya Semua yang ada di sekeliling kita itu Semua sudah Sudah Penuh perkembangan Ya Tidak Jauh dari Perkembangan Zaman modern Maka Manfaatkan Hal-hal itu Di masa muda ini Untuk mempersiapkan diri Membangun diri Pondasi diri Ya Untuk memajukan Ya Baik Karir kita Wapun Ya Dalam aktivitas kehidupan Kita yang akan datang Jadi Kita mempersiapkan dari sekarang Karena kalau kita Menunggu nanti Kita akan ketinggalan Karena ini bukan masanya Untuk Untuk menunggu Waktunya untuk eksekusi ini Nah Jadi Jadi seperti itu mungkin Yang Yang perlu Karena kita Tidak boleh Apa Santai Tetapi kita harus Berusaha Berusaha Ya Jadi poin pentingnya Bisa kita tangkap bahwa Jangan pernah anda menunggu Untuk bisa mendapatkan Sebuah perubahan Namun Lakukan hal yang terkecil Dan lakukan perubahan Pada diri anda Maka lingkungan anda Akan berubah Dan bermanfaat Serta berbahagia Bagi kita semua Demikian ya Bante Ya Terima kasih Semoga orang tua Dimana pun berada Senantiasa Sehat Bahagia Dan Kali ini juga Acara telah berakhir Dan saya ucapkan terima kasih Saya Darmawati Bersama seluruh tim Kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Kami dari Budayana Family TV Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Namo Buddhaya Namo Buddhaya Ternyata